Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesain kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk kalian semua subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena pada setiap kamisnya kita akan membagikan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang paling beruntung. Jangan lupa juga untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 buah iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils, semoga beruntung! Live Streaming Portugal vs Cekol Portugal akan berusaha untuk menjaga harapan mereka dari tempat final UEFA Nation League tetap hidup ketika mereka melakukan perjalanan ke Stadion Sinobo untuk bertemu Republik Ceko pada Sabtu malam. Tim asuhan Fernando Santos saat ini menempati posisi kedua di grup Liga A2, satu poin di bawah Spanyol, sementara tuan rumah mereka duduk di urutan ketiga karena mereka bertujuan untuk mempertahankan status papan atas mereka. Menyusul kegagalan mereka untuk melewati Sweden di babak playoff kualifikasi untuk Piala Dunia 2022, Republik Ceko akan selesai dengan aksi kompetitif pada akhir bulan, dan penampilan pertama di panggung terbesar dari mereka semua sejak 2006 masih belum bisa mereka capai. Fondasi tentu ada untuk tim Joroslav Suhebi dengan Adam Hozek dan Patrick Schick di antara opsi serangan mereka, dan awal mereka untuk hidup di Nation League A telah menjadi urusan yang solid jika belum spektakuler. Fullback Portugal, Cancelo, tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membangun golnya atas Ceko pada bulan Juni di sini karena ia menerima kartu kuning keduanya dari turnamen melawan Swiss dan karena itu di-scores. Oleh karena itu, Santos harus memberikan awal kepada Diogo Delo di sisi kanan setelah kebangkitannya di Manchester United, tetapi sesama pemain bertahan Pepe dan Rafael Guerreiro, keduanya ditarik karena cedera bersama Rafa Silva yang telah pensiun dari tugas internasional pada usia 29. Yo Felix berlatih secara individu awal pekan ini dan mungkin tidak masuk dalam pemikiran Santos untuk peran awal dengan Cristiano Ronaldo sebagai gantinya akan memenangkan cap 190-nya untuk Selecau. Laga ini dicatwalkan king-off pukul 1.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 24 September 2022. Livestream Portugal vs Ceko akan disiarkan langsung di video.com. Lissandro Martinez yakin Anthony bakal makin gacor di MU Back tengah Manchester United, Lissandro Martinez memberikan dukungan bagi Anthony usai sang pemain memutuskan menjadi penggawat setan merah di musim ini. Martinez meyakini rekannya semasa masih di Ajax Amsterdam itu akan menjadi pemain penting bagi Dread Devils. Anthony merupakan salah satu dari enam pemain yang didatangkan oleh Manchester United pada musim panas tahun ini. Sang pemain didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan nilai transfer menyentuh angka 100 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Pada pertandingan debutnya kontra Arsenal, dia sempat menunjukkan penampilan gemilang. Bahkan dia sampai mencetak gol sekaligus membantu MU menumbangkan Arsenal dengan skor 3-1. Akan tetapi setelah laga tersebut, performanya justru menjadi angin-anginan. Tak heran jika beberapa kritikan mulai bermunculan. Menanggapi hal tersebut, Lissandro Martinez lantas memberikan pembelaannya. Menurut Martinez, mantan rekannya di Ajax itu diklaim hanya membutuhkan waktu untuk bisa mencapai performa terbaiknya di atas lapangan serta menjadi salah satu penggawat penting bagi Dread Devils. Dia memiliki banyak sekali kualitas. Anda bisa melihat itu sejak pertandingan pertamanya, ujar Martinez kepada MUTV. Dia adalah seorang petarung, ia hebat dalam duel satu lawan satu, penyelesaian akhirnya bagus dan ia punya mentalitas yang bagus. Ia bisa memberikan banyak hal untuk tim ini. Pungkasnya Anthony Ilangga bagikan pengalamannya dilatih Eric Ten Hag Winger Manchester United Anthony Ilangga memberikan pengalamannya berlatih di bawah arahan sang manajer dan baru, Eric Ten Hag. Ilangga mengklaim ada satu perubahan besar yang dilakukan oleh Ten Hag. Meski pada awal musim ini, Man United sempat menunjukkan penampilan kurang mengesankan, perlahan namun pasti Ten Hag mampu memberikan hasil memuaskan bagi timnya. Hal itu bisa terlihat dari keberhasilan mereka mencatatkan empat kemenangan beruntun setelah dua kali kalah di Premier League. Belakangan, Anthony Ilangga mengklaim keberhasilan MU bangkit belakangan ini karena ada satu perubahan besar yang dilakukan oleh Ten Hag. Perubahan yang dimaksud adalah keberhasilan Ten Hag menyuntikkan mental pejuang bagi pemain United saat tampil di atas lapangan. Satu hal yang berubah di tim kami saat ini adalah sikap kami, ujar Ilangga kepada Football Scannell. Sikap kami di atas lapangan berkembang dengan sangat pesat, kami juga semakin fokus atas apa yang diminta manajer. Bukan hanya itu, Ilangga juga menyebut Ten Hag berhasil menyatukan squad main United usai musim lalu diaretakan adanya keretakan di dalam ruang ganti tim. Kami saat ini semakin memahami apa yang diinginkan manajer. Selain itu, kami juga bermain sebagai sebuah kesatuan. Pungkasnya. Eric Ten Hag dan manajemen Manchester United adu gontok-gontokan di meja rapat. Apa yang terjadi? Eric Ten Hag baru-baru ini dikabarkan berselisih paham hingga adu gontok-gontokan dengan manajemen klubnya Manchester United. Menjalani musim perdananya sebagai pelatih Manchester United, Eric Ten Hag butuh dukungan besar dari pihak manajemen. Pelatih asal Belanda itu merasa kalau komposisi squad main United yang sekarang belumlah benar-benar berkualitas top untuk bersaing meraih prestasi menawan. Melansir laporan Manchester Evening News, Ten Hag pun belum lama ini mengajak manajemen main United untuk menggelar rapat khusus. Isi pembahasan dalam rapat membicarakan tentang rencana Ten Hag mendatangkan pemain berlaban bintang lagi pada bursa transfer musim dingin 2023 mendatang. Ten Hag disebut-sebut sudah mengajukan beberapa nama pemain incaran dan meminta manajemen membantu mengujurkan dana pembelian. Bukannya mendapat persetujuan, rencana Ten Hag tadi malah ditolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan visi manajemen. Bagi manajemen MU, squad yang ada sekarang mau tak mau harus bisa dimaksimalkan oleh Ten Hag sampai musim 2022-2023 berakhir. Lebih lanjut, manajemen hanya akan mau mengeluarkan dana besar belanja pemain bintang pada bursa transfer musim panas tahun depan. Menurut mereka, mendatangkan pemain bintang di musim dingin justru mengandung resiko besar yang berpotensi merugikan tim. Jangan lupa juga untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.